Intro Masih di Surabaya Basti Wuhuy kulineran di Surabaya Gak akan pernah ada habisnya tau Karena disini tuh banyak banget kuliner-kuliner yang bikin bahagia Dijamin gak akan nyestere disini Dimulai dari hidden game di dalam pasar yang super remeh Paul Oseng-oseng percondar derdor di mulut Udah sepasti bakso membunca Staycation sambil menikmati makanan bintang 5 Dan kulineran malam yang gak pernah sepi pengunjung Semuanya ini bakalan landing di hadapan kalian sesaat lagi Basti Hanya di Bikin Laper Spesial Surabaya Yuhuu Hai Basti Akhirnya kita udah sampai di Surabaya Wow Kita lagi di tempat spot yang terkenal Di belakang kita ini Monumen Kapal Selam Dan pasti banyak udah kunjungi disini Basti kita lagi ada di Mont Kassel Atau Monumen Kapal Selam yang ada di Surabaya Monumen ini sebenernya merupakan kapal selam KRI Pasopati 410 Salah satu armada angkatan laut Republik Indonesia buatan Uni Soviet tahun 1952 Kita super amazing dan happy banget pas masuk ke dalam kapal ini Basti Betul dan di Surabaya ya terkenal juga dengan kuliner-kulinernya Oh iya itu dia Jangan aja kuliner Surabaya Siap Kyle Ya kita akan menge-sport banyak ciri khas Surabaya Makanan yang enak pasti Dan makanan yang aku juga belum mungkin pernah coba Yap pasti tungguin ya Keseruan kita di Surabaya Bikin Laper Laper terus Surabaya Oh Surabaya Are-are Surabaya Walaupun di Surabaya udah so pasti bakso yang viral rame gak boleh sampe keskit Karena teteh bakalan kupas muntas bakso di seluruh penjuru Indonesia Nah kalau di Surabaya jangan sampai lupa buat dateng ke bakso Pasarjuk Yang ada di Jalan Beratang gede Yang beli tuh rame pere Ulala Miki teteh gak sabar banget nih buat unboxing bakso disini Surabaya Wow Kyle luar biasa di Surabaya ini ada banyak sekali kuliner Dan kali ini kita mau menjembangi kuliner bakso Salah satu kuliner favorit Ratu Baksa dong Wow Dan disini katanya ada bakso paling enak di Surabaya Namanya bakso Pasarjuk Angkaran baksonya Wow suaranya sangat Besi jangan sabar nih Kita udah mulai niler ya Iya Kita langsung aja Dua porsi yang gede ya Iya Jangan pelit ya yang penting Jangan pelit Terima kasih Terima kasih pak Baksa Baksa pertama yang mau langsung kita unboxing adalah bakso jumbo telur asin Wow guys Halo guys Ini dia Ini dia bakso Pasarjuk luar biasa ya Iya Buletnya gini gede banget tuh Buletnya gede banget tuh Dan ini bakso yang bakso beranak telur asin Terima kasih pak Tidak sabar nih Terima kasih pak Dari seruputan kuahnya aja Kita rasanya gamai dan manggih Guri banget Pesni Kita coba basuh pencegannya ya Wow C'mon everybody This is how we should get up We came here to party And we are gonna take it up Wanna go for a ride Cause we're coming alive Do you feel that feeling Wow Wow Berni Bakso nih ya Kalau gak bisa rasain Ini rasanya padet Garing Dagingnya berkasak ya Betul sekali Apalagi kuahnya Buri ya Buri ya Kayak salty Buri gitu ya Emang bener pas Bener-bener panjang Jangan kasih bakso dari kuahnya ini best Aduh Aku udah gak sabar Buat atopisi Si bakso Beranak telur asinnya nih Wow Liat-liat-liat Pas dibelah Aduhai Telur asinnya full Asinnya kepas Gak terlalu asin banget Karena aku suka Coba duit Ini telur asinnya ya Puleng banget Di Surabaya ini ada dua jenis saus ya Ada saus tomatnya juga Masih sambelnya Ini ada sambelnya Wow Baru kita aduk 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 Wow Terlihat kan Warnan Kuahnya langsung berubah Paling suka deh Kalau pas racik meracik Karena sesuatu makan balsa itu Udah di sini banti You see me close up You have a little Take a swig from your coffee cup Aku semenjak makan bareng tes sati Makin aku mau kalah banget dalam urusan racik meracik Aku suka banget sama tekstur bagingnya garing Bagingnya jelas banget Apalagi ini ditambah Ada telur asinnya Ini Makin gurih Thank you Thank you Thank you Aku sangat kuas Aku coba Isinya yang ada tolerasi Lihat Emang menarik juga Kalau makan bakso Mantap ya Enak sekali Berikutnya lanjut Kita ke Bakso Iga Gulung Bagilung Bakso Iga Gulung Gedenya super barbar Loh Bestie Wow Bestie Jadi bener ya Di adonan bakso Iga Gulung ini Dia kasih irisan cabe rawit Jadi rasanya itu gurih Ini ada pedes-pedesnya, tapi pedesnya tuh masih bisa kenikmati ya. Kayaknya dagingnya rumput banget, digulung bakso nya. Ya benar. Jadi gak kayak padet kayak tadi kan. Ya nah yang ini tuh berbeda justru menurut aku kalau yang ini tuh lebih kayak adonan bakso urat ya. Karena si adonannya itu tuh ada urat-uratnya, ada banyak lebih bertekstur gitu guys. Uh Kyle ini akan lebih nikmat kalau cara makannya seperti ini. Kasih liat ya. Tulang yang berselimut daging bikin teteh gak sabar banget buat langsung garot sampe adu. Grogot terus biar makin nikmat. Sentinya diracik juga dong. Bener aja kan rasanya makin membara dan lama-lama menganas di lidah. Gawat Besti. Bangso nya ancaman di lidah. Bikin love love. Di sambalnya pedesnya tuh awet. Di lidah tuh awet. Gaya nempel gitu terus. Tapi enak banget. Jadi sambalnya pedesnya, sambalnya semua pas di sini ya? Pas semuanya. Dan aku suka si saosnya juga. Saosnya tuh ada rasa asem-asem dari tomatnya tuh mantep banget. Jadi gak perlu pakai jeruk lagi. Pas tadi udah aku kasih kecap, kasih sambal, kasih saus. Itu udah perpaduan yang udah semuanya. Oke Besti. Saatnya kita racik. Untuk Mbak Sopad Sarju. Yang ada di jalan beratan jenis Surabaya. Dari satu tanpa yang paling rendingnya adalah... Stapul. Yeay. Tandanya bikin lapar. Apul. Besti. Kita sekarang nih ya bikin lapar lagi jalan-jalan di kota Surabaya. Sekarang itu tuh aku dapat kabar tuh katanya ada... Hayden Jam. Dimana tuh... Hai ibu-ibu. Semuanya. Ibu. Ibu tuh kesini tuh biasanya makan tuh ramean kayak gini emang. Iya. Biasanya paling rame mas. Paling rame. Seminggu berapa kali kesini? Seminggu dua kali. Seminggu dua kali. Besti tuh. Ini seminggu dua kali. Berarti ini tempat makannya tuh gak main-main. Ayo. Kita lihat makanannya. Lihat Besti. 45. Iket. Wuuu. Besti lihat. Ini isiannya juga bukan cuma tongkol doang. Itu didampingi sama ikan teri. Ada telur juga. Tapi nih Besti. Ini masih kurang nih. Karena nih yang makan banyak banget. Wuuu. Jadi harus ditambah lagi. Kutambah lagi ya Bu Eya. Wuuu. Wuuu. Wuuu Besti. Lihat nih ya. Gak salah. Namanya tuh sambel. Wuuu. 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 Lihat Besti gak main-main. Wuuu. Ini nih ya. Satu harinya nih. Biasanya berapa banyak yang ada disini. Sambel ini nih. Cabenya. 11 kilo. Wuuu. 11 kilo. Wuuu. Bombardir. Wuuu. Wuuu. Oh Besti. Ini tesanti nih. Bener-bener harus dateng sini. Dan cobain makan disini. Hidden game dalam pasar. Ya gak main-main keramaiannya. Kehebohannya ini. Bikin semangat makan bertambah tau Besti. Para ibu-ibu yang heboh. Pada nunggu antrian. Biar bisa menikmati makanan di baju ini Besti. Hamparan lauk yang super banyak ini. Ludes dalam beberapa jam aja loh Besti. Sambel yang super pedes dar-der-dor. Auto menggelegar di mulut. Aduh. Baju aku mau langsung pesen aja yang spesial disini ya. Sambelnya yang banyak. Beres. Beres. Oke siap. Wuuu. Jadi nasi dulu nih. Bu jangan lupa tongkol sama terinya. Kasih sayur. Oh kasih sayur. Beres. Terong. Terong. Terong ini udah dikupas ya. Iya dikupas. Dikupas di setenin. Wow. Cakep tuh. Lengkap. Besti. Ini dia. Satu lagi buat Kyle. Gak terlalu pedes ya bu. Gak terlalu pedes gak apa-apa. Ini dia Besti. Udah ada sayuran, udah ada sambel, ada tongkol. Bu aku mau pakai tongkol ya bu. Makasih. Besti. Ini dia. Sambelan ikan tongkol. Ini sambelannya dan sayurannya dan ini ikan tongkolnya. Wow. Udah ada telur. Udah ada tambah telur ya. Tambah telur ya. Oke. Gak apa-apa gak apa-apa. Kita cobain ikan tongkolnya. Hmm. Wow. Besti. Sesungguhnya ini sangat sederhana sekali. Tapi. Tidak selama yang sederhana itu baik aja. Ini sederhana yang luar biasa. Nikmat banget. Bener sekali. Ini bener kayak seger gitu ya. Yap. Betul. Jadi kan tongkolnya itu gak neko-neko sama dia. Gak dibumbuin aneh-aneh. Macem-macem. Cuma digoreng kok doang. Sangat banget. Langsung kita sambelin. Karena di sini juga terkenal sambelnya. Tete suka banget Re. Sama ikan tongkolnya. Luarnya garing. Tapi dagingnya super lembut. Yahut banget. Kok mau campur sama terong? Sambel ikan tongkol. Kasih sayurannya. Iya. Kasih sayuran. Sama nasi aneh. Oh my god. Gokil. Suaban pertama aja udah membuktikan kenikmatan yang gak main-main. Enak. Pulen. Hmm. Wah keringnya pengocor Besti. Sambelnya pedes juara. Tambah sambelnya. Makin hot. Wow, wow, wow. Wow. Wow, wow, wow. Makan Besti. Hmm. Terong. Sambelnya awalnya sopan. Lama-lama mengganas dan menggigit loh. Makan sederhana yang bikin bahagia banget. Ini tongkolnya gede banget Besti ya ampun. Kita cocok ke sambelnya. Sambelnya tuh terasinya berasa. Pedesnya ampun pedes banget. Si terasi berasa tapi baunya tuh gak menyengat gitu loh. Makannya. Wow. Ada segar-segar dari jeruknya juga. Kasih sayurannya. Kampurin sama nasi. Ada telur ikan Besti. Kampur lagi. Terinya super duper lopisan garing dan gurih. Bumbu sambelnya juga sedap banget. Lihat tuh ikan terinya. Mau tambahin ikan telur juga. Uok-uok sama nasi. Hmm. Wow, wow, wow. Aku suka banget loh. Jujur. Pantesan aja. Rame banget. Karena kenikmatannya terbukti. Aduh, Berti. Gimana Kyle? Enak banget sumpah. Ada crispy-nya, ada lembutnya. Apalagi ikan ini top deh. Top ya? Ikan tongkol ya. Ikan tongkol. Wah, mantep banget. Ih, luar biasa. Kayaknya ternyata suka dengan masakan Indonesia ya. Iya dong. Wuuu. Besti, ini perpaduan si ikan tongkol, sambel, sayuran, ikan teri, dan juga dari si telur ikan ini. Sungguh sangat error. Pasti kalian udah gak sabar kan? Pengen tau ratingnya berapa sih? Buat sambelan mbak Ju. Sambelan ikan tongkol. Di pasar apa? GTSC. Pasar GTSC Wonokromo, Surabaya. Loh. Oke. Dari 1 sampai 10. Ratingnya adalah? Jeng, 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 jeng. 10! Tampuk tangannya yang kencang dong, tandanya bikin lapar, apapun. Warga Surabaya yang belum tahu tempat makan yang satu ini kuih merapat. Kalian harus berwajib banget sih melipir ke Oseng Mercon Cakner yang ada di Jalan Gunung Anyar. Karena olahan makanan di sini definisi serba cabai. Bisa dilihat stok bubuk cabai dan sambalnya. Aduh hai, super dar der dor besti. Langsung aja deh menu pertama yang kita pesan adalah Oseng Mercon Ayam. Ayamnya digoreng dulu sampai garing. Terus Oseng Bumbu Merconnya yang super gak santai bumbu merah dan bubuk cabainya. Lendingin ayam yang udah digoreng, biarin sampai mengering. Agar bumbunya meresap sempurna besti. Surabaya. Wow, besti. Masih di Surabaya bersama Cetek. Ya, Kyle gak ada abisnya memang kuliner Surabaya ya. Oke, kita lihat di sini ya merconnya tuh ada macem-macem. Ada mercon ayam. Ada mercon koyor. Dari tampilannya aja aku ngeliat kayaknya bertaburan dengan biji cabai. Wow. Oke, kita mulai dari ayamnya. Siap. Cabainya besti membuncah sekali. Wow. 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 Langsung aja. Wow, dari looksnya aja udah kebukti sih kalau ini beneran mercon banget. Bagus ya. Terima kasih. Oke, yuk. Ini dia ayam mercon cakna. Bumbu merconnya bener-bener meresap dengan baik ke seluruh bagian ayamnya. Baru landing bentar aja di lidah, pedesnya nempel Paul gak mau berpindah. Wow. Kenapa? Bukan mulut yang pedes tapi tangan juga pedes. Wih, pedes semuanya. Jadi guys ya. All time mercon barbar di sini. Gak bercanda. Ini gak bercanda semuanya. Semuanya. Ini bener pedes. Merata ya, menyeluruh pedesnya ya. Oke, pakai nasi biarnya terlalu pedes. Oke. Oke, mari Betty. Pakain nasi. Udah, lanjut dulu. Pakain ini. Coba kangkungnya. Hmm. Gawat. Bersatu dengan kangkung crispy bikin happy Bestie. Enak gurinya. Hmm. Gurih banget. Saya merasa dengan nasinya. Gawat. Baik banget. Pokoknya. Cocok ya. Cocok ya. Match. Aku tuh paling suka sayuran yang digoreng dari gini. Gak cuma kangkung. Selada bisa, bayam bisa. Oh, bayam bisa. Iya. Pertama kali aku makan kangkung digorengin. Wow. The best. 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 Suka banget. Bener. Suka banget kangkungnya. Aku mau lagi dong. Boleh dong. Boleh. Oh. Oh banyak gak? Cukup. Terima kasih. Uh. Dan ini tuh cocok banget dimakan sama si ayam merconnya ini. Iya juga sih. Aku merasa sama ayam dan dagingnya. Terus ada yang garingnya disini. Yap. Walaupun emang sayur. Iya. Jadi balancenya dapet. Kalau kita ngomong buak-buak. Pas masuk buruk. Wah. The best. The best. The best. Betul banget. Ini parah banget. Uh. Sumpah. Aku coba kuat-kuat aja dulu ya. Iya. Aman? 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 Oke. Oke. Tarik napas. Buang. Seru ya. Lihat bule kepadanya. Ini dia bestie. Oseng mercon koyor yang gak boleh banget ketinggalan. Untuk bumbu racikan merconnya sama. Yang membedakan hanya isian yang landing kesini. Yaitu koyornya bestie. Pokoknya dimasaknya harus sampai menyerap dengan sempurna. Yang berikutnya ada koyor mercon. Koyor itu dari urat-urat sapi. Tuh. Wuuuh. Lihat dong. Urat sapi. Oke. Dan ini sepertinya lebih pedas dari yang ini. Biar gak terlalu kaget pedasnya. Kita makannya malah sih ya. Ya. Oke. Jom mari kita makan bestie. Ini koyornya. Uh. Boleh. Oke bestie. Mari kita coba bestie. Uh. Kita wok-wok ya. Koyornya. Campurin sama tempenya. Ini si tempe emang keliatannya pucat. Ya. Makanya tadi Kyle berpikiran tempenya itu. Kayaknya aman ini gak terlalu pedas. Ternyata pasti cobain tempenya tuh pedasnya tuh. Uh. Nyelekit guys. Karena dia pakai sambal rawit. Ya. Oke. Kita emek-emek koyor dan tempenya ya bestie. Tuh. Udah nyampur kayak gini pasti makin nikmat. Sama nasi anget. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal tempenya juga juara. Cocok loh makan pakai sambal tempenya ini. Kenyalnya koyor. Tambah lagi pedasnya yang nampol. Nyampur sama kulennya tempe. Mantep. Aku mau coba. Sudah aku tahu ini enak. Tempenya yang viral. Pasti harus lanjut dan nikmat. Pedasnya nampol abis bestie. Kolaborasi koyor dan sambal tempe yang jar di mulut. Oke bestie mari kita nilai ya rating. Kasih rating untuk oseng mercon caknar. Dari 1 sampai 10. Ratingnya adalah... 10. Yeay. Tandanya bikin lapar. APRO. Kalau di Surabaya Sego Maduranya itu terkenal banget. Menjadi salah satu inceran pecinta kuliner yang landing di Surabaya. Salah satunya Sego Maduro Bang San. Yang ada di Jalan Raya Dukuh Kupang, Surabaya. Jujur bestie keramainya disini tiada henti loh. Dari buka jam 5 sore sampai malem. Uh lala bener-bener gak ada lawan deh kuliner Surabaya itu. Padahal tempat makannya luas loh. Tapi antrian bener-bener membludak banget. Hai bestie. Dan kamu harus tahu kalian kalau ke Surabaya pasti ada banyak tempat yang suka banget sama nasi... Babat. Babat itu dia. Nasi babat. Nah jangan pernah terlewatkan makan Sego Babat di Surabaya. Makanya kita datangin ke Sego Babat Bang San. Aduh antriannya luar biasa. Udah rame ya disini. Uuuuh ini dia yang jadi primadona disini. Babatnya. Aduh bestie penasaran gak sih kalian kalau Sego Babat Meduro Bang San ini seenak apa? Kita coba aja langsung. Yuk bestie. Mbak pesan ya mbak. Tak tunggu diku mejanya ya mbak. Oke. Siap. Yuk mari kita makan. Babatnya ini memanggil banget loh. Pas digoreng itu aroma bumbu marinasinya tuh keluar banget. Yakin banget sih ini bakalan nyampe Jakarta ini aromanya. Jadi dalam teknik gorengnya itu dua kali tahap bestie biar tingkat kematangannya itu pas. Gak lembek dan gak keras. Kelembutan dan kekenyalannya lah yang bener-bener dijaga dari si babat ini. Jadi gorengnya juga gak sembarangan ya bestie. Babatnya juga aduh hai. Gaswat. Ukurannya emang gak besar tapi lumayan tebel. Jadi kita buktiin aja bestie bakal gimana rasanya di lidah. Ini dia. Yap. Sego babat meduro. Babat meduro. Bangsad. Bangsad. Aduh udah udah gak sabar aku ini babat ini paru dan sambel-sambelnya ini. Kita mulai dari babatnya nih. Oh yaudah kita coba dulu terus campur sama nasi. Iya oke. Oke kita coba babatnya ya. Seenak apa bisa sampai seramai ini. Ini dia babatnya. Amisnya super gaunt tanpa permisi jadi gak perlu khawatir yang gak doyan babat sekali lahap auto kalap. Definisi kacau bestie. Masa rasanya bisa sekenyal dan senikmat ini sih bumbunya. Aduh disini ada paru juga. Kita tambahin parunya. Parunya dia potong kotak-kotak begini. Jadi parunya gak kering ya guys. Tuh basah begini. Kita coba parunya ya. Aku falling in love sama parunya. Bestie dia juga dilengkapi dengan 2 sambel. Aku pake sambel ini ya. Oh sambel bawang ya. Wow. Kita cabut dulu uok-uok. 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 Uok-uok sambel sama babatnya. Dibelukkan ke nasi yang disebor surundeng ini bikin kalian gak bisa berhenti makan sih teteh jamin. Wuuuh sambel bawangnya Bestie. Bawangnya berasa banget. Dan ini aku rasa tuh jadi gak dalam keadaan matah tapi disebor pake minyak panas ya. Oke. Oke campur lagi Bestie sambelnya. Pake parunya, pake babatnya. Wow. Uok-uok. Sambel yang aku makan masih sopan di lidah. Karena lebih dominan rasa tomatnya. Kalau sambel yang teteh lama-lama menggigit juga nih Bestie pedesnya. Wow Bestie wajar aja sih antrian sampe semem budak ini karena memang rasanya enak. Cuara nih. Cuara banget. Babatnya enak gak bau rasanya pas, kenyalnya pas, matengnya pas. Aduh ditambah lagi sih segonya tuh yang ditaburin sama gendeng kelapa gitu ya. Apalagi rasanya beneran perfect banget. Jadi dua-duanya dicampur sama nasi, pake sambel yang teman, wah. Mantap ya. Makanan yang satu ini, keserut sayap. Olahan kuah kaldu pedas dengan dilendingin sayap yang menjadi salah satu makanan yang menghangatkan disini. Dari tampilan dan aromanya sih, ini bakalan endol banget. Nah sekarang masih ada satu menu yang akan kita nikmati di Sego Meduro Bangsad ini ya. Ini dia, ini menu berkuah namanya keserut. Jadi keserut itu artinya tuh kuah yang kuah tomat, udah pake sambel, udah pake cabai gitu ya. Oke Bestie kita aduk. Ini isinya sayap ya. Kita coba kuahnya dulu. Kita coba kuahnya dulu. Ah ampun deh, kuahnya seger banget. Pedasnya santai. Gak terlalu pedas, karena merah itu selain dari cabai, itu ada merah dari tomatnya guys. Bener. Upas sekali sih, ini banyak. Kuah lagi boleh. Oh iya bener, pake kuah ya. Mari makan. Apalagi pas bersatu sama nasi serundengnya. Aduh hai, nikmat banget. Kelembutan sayap ayamnya gak main-main, definisi langsung gelosor di tenggorokan. Gimana Kyle? Rasanya nikmat banget pas kita makan ya. Iya, pasti seruput sepuahnya ya. Sama kuahnya juga, seruputnya, wah perfect. Soalnya balance, gak terlalu pedas. Iya. Dan mungkin dagingnya dari ayam lembut. Jadi berasa kuah, kaldu ayamnya juga nih kuahnya ya. Dan rasanya sederhana ya Kyle ya. Range harganya tuh sekitar Rp20.000an. Aduh, emat banget ya. Emat banget. Udah saatnya sekarang kita rating aja deh. Yuk, boleh. Sambil makan lagi tetep ya. Oke, langsung aja kita kasih rating untuk Sego Meduro Bangsan. Dari satu sampai sepuluh, ratingnya adalah sepuluh. Tandanya bikin lapar, approve. Masih di Surabaya Besti, kalo lagi kulineran disini udah paling tepat deh. Buat staycation di Hotel Nop Hotel Samotor, Surabaya Timur. Karena selain interiornya yang luas, biasa bikin nyaman. Makanan disini tuh gak kalah juaranya. Semua makanan layaknya citarasa restoran berkelas. Hadir di Parigi Kopi dan Pastri by Nop Hotel Samotor, Surabaya Timur. Nuansa kapehnya ini super comfy banget. Dan lumayan rame loh. Yang nongkrong-nongkrong manja gitu Besti. Untuk menu pertama yang bakalan landing adalah Tom Yam Sirataki. Kuah Tom Yam racikan rahasia khas disini. Dilendingkan bersama Miss Sirataki. Toppingnya juga super lengkap. Ada pak choy, tomat, smoked chicken, topu goreng, telur dadar dan seboran daun bawang. Look so yummy Besti. Next kita juga pesen menu kolaborasi masakan Nusantara dan Western. Yaitu Salmon Garang Asem. Proses salmonnya ini dipensir dulu. Jadi salmonnya gak hancur pas landing ke kuah garang asemnya. Abis itu baru dia dipleting secantik mungkin. Terakhir ada roast chicken mushroom sauce. Prosesnya gak mudah nih. Karena harus dipensir terlebih dahulu. Baru dipanggang selama 15 menit. Jangan lupa pas saat plating harus dilendingin saute buncis, kentang dan mushroom sausnya. Hai Besti. Besti, Besti. Kita kali ini lagi ada di Surabaya. Iya. Wow. Semua makan ini main course meal ya kelihatannya. Dan kita mau coba dari sirataki ya. Oke. Ini ada tom yum sirataki. Tuh Besti. Ada siratakinya dan ada telurnya. Ini telur dadar yang dipotong-potong. Dan juga ada potongan daging ayam. Biasanya sirataki itu lebih kenyal-kenyal gitu kan. Kita coba siratakinya. Aduh. Gawat Besti. Kuahnya I like banget. Kurih, asem, pedasnya super balance. Apa? Seneng banget karena mie sirataki biasanya kalau aku masak tuh. Si bumbunya tuh agak susah gitu nempel nih ngeresepnya. Nah, di sini si bumbu tom yumnya tuh sangat meresep ke mie-nya. Apalagi merasa ini sehat banget. Iya. Karena juga ada ayam dada yang dipotong. Betul. Tasta lemak ya. Jadi guys, di sini emang bener ada dish yang buat menjaga kesehatan kita. Betul. Kail banget lah pokoknya ya. Iya. Hahaha. Mari makan lagi Besti. Healthy food. Makan pakai misi rataki ini and dulu kenyal dan lembutnya nikmat banget. Semua topping super royale ini cocok banget landing di Tomyamin. Tuh, bisa banget deh. Wah, enak banget beneran. Wah, beneran enak banget ya. Jadi ini tuh makanan sehat enak banget. Beneran merasa kayak di Thailand. Kita coba makan ayamnya. Daging ayamnya tuh full daging tanpa lemak. Teksturnya lembut banget. Walaupun terlihat warnanya pucat kayak gini, tapi ternyata bumbu-bumbunya tetep berasa guys. The best dish untuk aku sih. Untuk aku sih ada kuahnya, ada mie yang sehat. Apalagi berikut, my favorite ayam dada. Aku masak setiap minggu. Besti, berikutnya menu disini ada salmon garam asam. Biasanya kalau yang aku nikmati tuh garam asam tuh biasanya ada ayam ya. Oh, oke. Dan aku baru mencoba makan salmon. Berarti ini unik ya? Yap. Salmon. Pakai bahan salmon ya? Oke. Betul ya. Kita coba dulu salmonnya Besti. Mari makan. Aduh-duh, garam asamnya seger. Kuahnya tuh definisi garam asam next level. Salmonnya garing di luar, lembut di dalam. Gimana cocok nggak? Cocok banget ternyata salmon dimasak dalam asam gini ya. Ini rasa kuah garam asamnya itu aku suka banget seger ya. Ada asamnya. Terus dia tambahin rawit. Rawitnya sengaja nggak dihancurin tapi masih utuh. Jadi ini bisa disesuaikan dengan selera kalau kita pengen pedas ya tinggal kita bejek-bejek aja si rawitnya. Apalagi kuahnya nggak terlalu kental kan? Betul. Rasa lumpuhnya berasa juga. Iya. Pakai nasi ini kayaknya makin mantap nih. Oke yuk, kita campur sama nasi. Definisi langsung hancur di mulut. Belewakan ke nasi, cocok banget. Besti, aduh ini aku suka banget ya tingkat kematangan si salmonnya itu mereka bikin pas banget. Iya. Jadi memang bener-bener harus pas gitu. Iya apalagi kuahnya masuk dan bener kayak... Ngeresep banget ya. Iya itu dia. Ngeresep banget. Bikin dagingnya perfect. Sexture. Sexturenya lembut. Apalagi rasanya salmon masih ada. Iya betul. Tapi nggak terlalu overpowering juga sama bumbunya yang akan dikuahi. Iya keren emang salmonnya tetep ya. Ditonjolkan sih rasa salmonnya itu sendiri. Meskipun si bumbu-bumbu garang asamnya juga kuat gitu. Mari makan. Wow ini ada roasted chicken. Dengan mushroom sauce. Ya kita coba. Dan kita lihat ini bagian ayamnya itu paha. Iya favorit aku. Wow. Oke aku langsung begini ya. Yuk. Yuk. Hmm. Aku mau. Hmm. Hmm. Gimana? Hmm. Sausnya mantap. Mantap? Bener-bener perfect. Hmm. Hmm. Aduh aku makin gak sabar. Kita coba. Hmm. Wow. Enak banget. Hmm. Enak banget. Wow Bestie. Wow. Ini emang ya mushroom sauce nya tuh aku suka banget ya. Terakhir paling enak menurut aku. Betul. Apalagi sausnya nggak cuma mushroom sauce tapi mereka campur sama gravy. Iya. Kan kalau kamu lihat di piring ini emang lebih makna kebule kan. Iya. Jadi roasted vegetable ini sayur yang roasted kan berikut sama gravy yang mushroom sauce itu. Iya. Jadi emang cocok banget. Cocok banget. Cocok banget emang ini sama mushroom sauce nya yang ada creamy-creamy nya gitu kan. Apalagi kalau kita roasted vegetable itu makin sehat lagi loh. Hmm. Jadi bagus buat badan kita. Yap. Sauti buncis dan kentangnya garing kerenyes-kerenyes Bestie. Oke Bestie saatnya kita rating untuk Parigi Cafe Baino Hotel yang ada di Surabaya. Dari 1 sampai 10. Ratingnya adalah 10. Wow. Kalian bisa menikmati makanan-makanan enak di sini ya. Iya. Dengan nuansa yang nyaman banget. Oke. Dan jadi kalau begitu bikin lapar berarti? Apu. Apu. T enjoyable. Teh sunt di vomita sag. Le valis dan hala tlumat lagi di sini. Danroad wagasi kita tunggu ya. Saya akan bertemu 300 образ. Saya akan bertemu dengan leja 10 kali tarkas Na? Dan Ombak.